bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana sulih-sulih kebarannya hari ini masih tetap semangat belajar ya baik alhamdulillah semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya oke bagaimana tadi sudah selesupunya ada yang bolong lagi ya ya ingat ya kita harus selalu menomersatukan sholat kita ya karena besok yang ditanya di paling awal ketika kita dibangkitkan Allah di hari kiamat adalah sholat ya jadi harus kita benar-benar jaga sholat kita ya baik hari ini kita akan mulai pelajaran sebelumnya kita akan berdoa dulu ya silahkan disiapkan hati dan pikirannya yang husu doa yang benar sikap doa yang baik biar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah ya oke islam eksit wahidun isna ini salah satu praying alhamdulillah 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 Bela membawa kue Kue hari raya buatan ibu Ibu selalu mengingatkan Bela Kata ibu, tamu harus dihormati Tamu juga harus dilayani Nah ini ya, anak-anak juga begitu ya Kalau ada tamu di rumah Nah ketika ibu atau ayah kita masih di dalam Nah kita di depan misalnya Nah dipersilahkan duduk dulu tamunya ya Monggo lenggarumin Silahkan duduk bapak ibu Nah mau cari siapa Nah ditanya yang baik-baik dan sopan ya Nah kemudian dipersilahkan duduk Nah ini Bela juga sama ya Ini Bela disuruh ibu untuk menghidangkan kue ya Nah lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tersedia Di rumah Bela banyak Nah ini sudah ada kata-katanya ya Di rumah Bela banyak tamu Tamu di rumah Bela adalah Nah kemarin masih ingat ya Saudara dari ayah ibu Itu namanya kerabat ya Kerabat keluarga Bela ya Tamu di rumah Nah tamu di rumah kita harus dihormati Tamu dipersilahkan duduk Tamu juga disukuhi makanan dan minuman Nah ini menyukuhi makanan dan minuman Itu adalah salah satu cara kita menghormati tamu ya Ya dalam Islam pun Rasulullah sangat menganjurkan untuk memuliakan tamu ya Pahalanya sangat besar ya Kita lanjut ya nanti ditulis ya Di bukunya anak-anak ya Amati gambar dan bacalah teks percakapan di bawah ini Ini Bela dan kakek ya Nah ini Bela mempersilahkan minum kakek Silahkan minum teh ini kek Nah terus kakek menjawab terima kasih Bela Nah ini Bela mempersilahkan Mempersilahkan kakek untuk minum teh Tamu datang ke rumah kita Kalau tidak dikenal jangan bukakan pintu Kalau dikenal dipersilahkan masuk Nah ya kalau kita nggak kenal Karena sekarang banyak sekali kejahatan ya Kalau kita nggak kenal Jangan disuruh masuk ya Jangan dibukakan pintunya Tapi kalau kita sudah kenal Oh itu tetangga kita Pak siapa Oh itu temennya ibu Ibu siapa gitu Nah itu dipersilahkan Masuk dengan sopan tentu saja ya Berbicara harus dengan bahasa yang sopan Nah coba lakukan percakapan Seperti contoh di atas Lakukan dengan teman sebangkumu Nah ini nanti anak-anak praktek silahkan ya Mempersilahkan minum ibu atau ayah Ya gitu ya Nanti coba dipraktekan yang benar ya Silahkan minum teh ini ibu Silahkan minum kopi ini ya Seperti itu ya Nah isilah titik-titik dengan kata maaf atau silahkan Nah ini nomor satu Titik-titik dipakai pensilku Nah berarti mempersilahkan ya Silahkan dipakai pensilku Kakek titik-titik diminum airnya Kakek silahkan diminum airnya Titik-titik saya datang terlambat Nah maaf saya datang terlambat Nomor empat titik-titik ibu tidak di rumah Nah maaf ibu tidak di rumah Nah misalnya ada yang nyari Ternyata ibu belum pulang dari kantor Maaf ibu belum pulang Nomor lima Maaf aku tidak tahu Nah seperti itu ya Nanti ditulis ya anak-anak ya Kita lanjutkan ya di halaman berikutnya Nah dengan dengarkan dan ikuti Oh ini ya Ini diikutin nanti dibaca ya Silahkan minum kek Maaf saya tidak bisa Maaf menumpang lewat Permisi Adakah orang di rumah Bolehkah saya ikut Nah itu nanti silahkan dibaca anak-anak ya Beri tanda cintang pada kalimat sopan Beri tanda cintang ya Ini ada gambar Bela tidak memahami ucapan paman Nah yang dikatakan Bela yang mana Yang sopan Yang atas Hah Hah Bela tidak mengerti ucapan paman Terus yang bawah Maaf paman Bela tidak mengerti maksudnya Nah berarti yang sopan yang mana Bawah ya Kemudian ini ada Gambar ya keluar Nenek menasehati Bela Nah kalau habis dinasehati Terus Bela mengucapkan apa Nah ini ya Terima kasih Nek nasihatnya Atau Nenek jangan banyak bicara Nah itu tidak sopan ya Berarti yang atas ya Terima kasih Nek nasihatnya Berarti itu Dan kita lanjutkan Ini ya Kakek menginap di rumah Bela Kakek mau menerima Menanam bunga Kakek suruh Hadi mengukur taman Sambil bermain Bela dan Hadi belajar mengukur Bela dan Hadi mengukur panjang Dengan alat ukur berikut Nah ini ada gambarnya ya Hadi mengukur jarak pohon Ke rumah Nah ini dengan alat ukurnya apa ini Ya dia Mas Kak Hadi melangkah ya Melangkah ini Diukur dengan langkah kaki Nah ini adalah salah satu ukur Salah satu alat ukur Yang tidak baku Langkah ya Hadi mengukur jarak pohon Ke rumah Tujuh langkah Nah kemudian ini Bela mengukur panjang meja Delapan jengkal Delapan jengkal itu Berarti pakai tangan Ini ya Pakai tangan ya Nanti Bia ditampilkan sebentar Nah ini Kayaknya ya Alat ukur Alat ukur tidak baku Yang biasa digunakan Nah ini pakai langkah Bisa pakai langkah ya Langkah kaki biasa Nah kemudian satu jengkal Nah ini jengkal itu seperti ini Anak-anak ya Dari jempol ke Ini Apa namanya Jadi Kelingking ya Ini namanya satu jengkal Ya satu jengkal Jadi nanti tergantung Tergantung tangannya masing-masing ya Kalau anaknya kecil kan tangannya kecil Kalau anaknya besar juga besar Nah langkah juga begitu ya Kalau Besar Orangnya besar Orang dewasa Dengan orang Anak-anak beda juga ya Langkahnya Karena Pak Mesri Langkahnya lebih lebar yang Orang dewasa Nah kemudian ada depa Kalau depa itu Ini direntangkan Kedua tangan direntangkan Ini namanya satu Depa Nah ada lagi yaitu Batang korek api Ini ya Ya jadi mengukur panjang Dengan satuan tidak baku Yang baku apa Yang baku adalah pakai Meteran ya Pak Pakai meteran atau penggaris ya Oke kita lanjutkan dulu ya Tadi mengukur ya Hadi mengukur ya Nah ini ya Apakah Alat ukur langkah dan jengkal Dapat mengukur panjang sebenarnya Nah Tidak ya Panjang sebenarnya Kalau mau pakai yang baku Harus pakai Meteran ya Bila bela juga mengukur Jarak pohon ke rumah Dengan langkah Apakah hasilnya sama Dengan hadi Nah tidak Karena nanti Langkah kakinya bela Tidak akan sama Lebarnya dengan langkah kakinya Di kemungkinan besar Langkah Kakinya bela Lebih kecil Jadi nanti Tidak ketemunya Tujuh Tapi bisa Delapan atau sembilan Bagaimana Bila diukur dengan penggaris Nah beda ya Kalau diukur dengan penggaris Insyaallah Hasilnya sama Kalau ukurnya Bener Karena penggaris itu Sudah baku ya Satu sentimeter Ya sebegitu Panjangnya segitu Di sini Di Indonesia Dibantul Sama dengan di Luar negeri Atau dimana saja Karena sudah Alat ukur Baku Oke kita lanjutkan Nah di sini ya Beri tanda centang Untuk gambar Yang lebih tinggi Ini kangguru Ini jerapah Berarti lebih tinggi Ini kita centang Ini Truck Ini pohon Lebih tinggi Ini ibu Ini anaknya Ini lebih tinggi Ini tangganya Yang lebih tinggi Ini ya Kita centang Yang lebih tinggi Kemudian Beri tanda silang Untuk benda yang Lebih pendek Nah yang lebih pendek Ini ya Ini sudah disilang Oke Nanti silahkan Diisi di bukunya Anak-anak ya Kemudian kita lanjut Nah di sini ya Di halaman ini Nanti anak-anak Silahkan dikerjakan Dan nanti Di upload Di google classroom ya Selain langka dan jengkel Ada cara lain Mengukur panjang Nah ini dengan apa ini ya Dengan Batang kore api ya Cara mengukurnya Yang perlu diperhatikan ya Cara mengukurnya Jangan dihitung ini ya Satu Dua Tiga Empat Gitu ya Tapi mengukurnya Melangkahnya ya Kalau misalnya Ini buyani Berikan contoh ini ya Yang jengkel ya Ini satu jengkelan Segini ya Nah cara mengukurnya Cara menghitungnya Ini ya Ini satu jengkel Segini Kita ukur Ikat pinggang Ini ada berapa Berapa jengkel Nah kita ukur dari sini ya Dihitungnya dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Nah ternyata ada Tujuh Jengkel ya Tujuh Jengkel Nanti disini disini Tujuh Begitu juga dengan Panjang kore api ya Nah kalau panjang kore api Nanti bisa dijajar Dijajar disini Satu Dua Tiga Empat Lima Sama juga Nanti dihitung ya Ini depah Dihitung juga Satu Dua Tiga Empat Lima Begitu ya Baik Nanti silahkan dikerjakan Kemudian di upload Di google Classroom ya Kemudian kita lanjut Tadi ya Ini ya Sudah ya Alat ukur yang bisa digunakan Ada langkah Jengkel Depah Juga bisa pakai batang kore api Atau tali juga bisa Atau stick es krim juga bisa Kita lanjutkan Untuk pembelajaran empat Nah ini ada balap karung ya Semua kerabat menginap di rumah bela Pagi-pagi diadakan olahraga bersama Olahraga sambil berekreasi Olahraga sambil berekreasi adalah balap karung Nah ini balap karung Kamu pun bisa ikut serta balap karung Ayo ikuti langkah-langkah berikut Nah ini caranya Kalau mau balap karung Setiap anak masuk ke dalam karung Kedua tangan memegang ujung karung Melompatlah dengan karung Anak-anak yang sampai garis finish lebih dulu Dialah pemenangnya Kemudian ini Paman Arif Mengumpulkan anak-anak di taman Paman Arif akan bermain gitar Bela ingin bernyanyi Bela minta Paman Arif Mengiringi Bela bernyanyi Lima saudara sepupu Bela Mendengar Bela bernyanyi Nah kita jawab pertanyaannya Siapa yang mengumpulkan anak-anak? Paman Arif Dimana anak-anak dikumpulkan? Tadi di taman ya Apa yang dimainkan? Paman Arif Oh ini maaf Ini tadi Bunya ini belum ganti ya Ini dicoret ya Ini salah ya Apa yang dimainkan Paman Arif Gitar ya tadi ya Nah ini ditulis gitar ya Ini di Sebentar Oke Ini ditamannya dicoret ya Ini jangan ditaman Tadi belum buah Ini ganti ya Ini diisi gitar ya Siapa yang ingin bernyanyi? Bela Berapa banyak saudara sepupu Bela? Lima tadi ya Ini ada bacaan Paman Arif Paman Arif Adik ayah Bela Bela memanggil Paman Arif Mamang Bela memanggil Paman Arif Mamang Mamang Panggilan Paman di Jawa Barat Mang Arif pintar bermain gitar Mang Arif hafal banyak lagu Mang Arif senang mengajar keponakannya bernyanyi Nah kemarin kita sudah belajar panggilan kerabat ya Nah kita jawab pertanyaannya Siapakah Paman Arif? Nah Paman Arif tadi adalah adik ayah Bela Dari manakah Paman Arif berasal? Jawa Barat Apa panggilan Paman Arif? Mamang ya Siapa yang diajak Paman Arif bernyanyi? Bela Alat musik yang dimainkan Paman Arif tadi gitar Nah coba ingat salah satu kerabatmu Gambarkan sifat kerabatmu tadi Gambarkan juga apa yang menarik dari kerabatmu Nah ini boleh diingat-ingat siapa yang paling menarik kerabatnya anak Misalnya Paman atau Bibi Boleh ya Nah isilah titik-titik lakukan seperti contoh Ini contohnya ya Ini Tante Mala Warna rambut Tante Mala hitam Rambut Tante Mala tidak keriting tapi lurus Panjang rambut Tante Mala sebahu Tante Mala memakai kacamata Nah ini gambar Pepo sodara Sepupunya Bela Sepupuku bernama Pepo Rambut Pepo Kok jadi Popo ya Kok jadi Pepo Rambut Popo tidak panjang tapi pendek Bibir Popo selalu tersenyum Rambut Popo berwarna hitam Nah ini nanti diisi juga nih Bela menulis mengenai keluarganya Coba lanjutkan tulisan Bela Pamanku tinggal di Bogor Pamanku suka main gitar Rambut Pamanku hitam Ini contoh saja ya Nanti anak bisa menulis yang lain ya Terus ini kakek Kakekku bernama Danu Kakekku suka bercerita Kakekku memakai kacamata Ini dilengkapi tentang nenek ya Nenek pintar Titik-titik Baju Menjahit baju Nenek orangnya Sabar Agar-agar Buatan nenek enak Aku Senang Bertemu nenek Nah ini juga sama ya Ditarik garis Kakek senang berkumpul Dengan cucu-cucunya Saat berkumpul Kakek bercerita Nah ini gambarnya disini Ditarik garis sesuai dengan gambarnya Lebaran tahun ini Kakek tinggal di rumah Bela Ayah dan Bela Menjemput di stasiun kereta api Nah ini yang gambar stasiun Bela disuruh ibu Menyajikan kue Bela melayani tamu di rumah Ini Bela menyajikan kue Gambarnya disini Pagi-pagi hari Bela dan kakek bermain di taman Bela senang menemani kakek jalan pagi Ini di taman ya Oke yang terakhir ini ya Lengkapi gambar berikut Dengan wajah dan pakaian yang sesuai Kemudian beri warna Coba amati dan sebutkan Alat apa yang digunakan Untuk menggambar Nah ini alatnya ada pensil Menghapus kertas Ini pewarna ya Pewarnanya bisa crayon Bisa Bisa Apa namanya Pensil warna Bisa ya Nah ini silahkan nanti diwarnai Dilengkapi gambarnya Ada mata dan sebagainya Silahkan biar bagus ya Kemudian nanti Ya ini tidak usah di upload ya Tadi yang di upload adalah halaman Halaman berapa tadi nak Halaman yang mengukur ya Mengukur panjang Dengan satuan tidak baku Dengan depah Dengan jengkal Dengan langkah Nah dengan kore api ini ya Halaman ini ya Nanti silahkan di upload di Google Classroom ya Baik anak-anak untuk hari ini cukup Hal pembelajarannya Silahkan dikerjakan tugasnya ya Bu yang diingatkan lagi Jangan lupa Sholatnya Jangan sampai bolong ya Dijaga sholatnya Tetap jaga kesehatan Dan tetap bantu ayah bunda di rumah ya Kita berdoa terlebih dahulu ya Islam iksit Wahidun Isna yining Salasatun Le praying Doa setelah belajar A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'ashr Innal insana lafih khusr Illalladzina amanu wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihati Wa tawasawu bilhaqq Wa tawasawu bilhaqq Wa tawasawu bilhsober Allahumma arinal haqqa haqqa Wa rzuqnat tiba'ah Wa arinal batila batila Wa rzuqnat tina'bah Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu Allah ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh